Halo semuanya, semoga kawan sehat semua. Kita ketemu lagi dalam saluran suara yang semoga selalu bisa memberikan manfaat untuk kawan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Menulis Karya Tulis Setelah sebelumnya kalian belajar tentang pengembangan gagasan karya tulis sesuai dengan pengamatan, dalam pembelajaran kali ini kalian akan belajar menulis karya ilmiah. Tujuannya adalah agar kalian bisa menulis karya ilmiah. Bentuk serta penulisan karya tulis ilmiah berbeda dengan penulisan untuk jenis tulisan lain. Oleh karena itu, kegiatan penulisan karya tulis ilmiah ini memerlukan langkah-langkah yang tepat. Cara penulisan untuk karya tulis ilmiah sendiri dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Tahap persiapan Hal-hal yang harus disiapkan sebelum kalian mulai menulis karya tulis ilmiah antara lain. O. Memilih topik masalah pengamatan O. Merumuskan tujuan pengamatan Dalam merumuskan tujuan pengamatan, usahakan tujuan dibuat dalam satu kalimat sederhana. Kemudian ajukan pertanyaan dengan menggunakan salah satu dari kata tanya terhadap rumusan tujuan yang sudah dibuat. Jika kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan pasti, berarti rumusan yang dibuat sudah cukup tepat dan jelas. O. Menelusuri topik Kadangkala setelah topik berhasil ditentukan, saat pengembangannya baru ditemukan bahwa penelitian yang sama pernah dilakukan. Jika hal ini terjadi, kalian tidak harus mundur dari penelitian. Cobalah amati apakah topik dan pembahasannya sama. Apakah sasarannya juga sama. Jikapun memang sama, dengan subjek penelitian yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Tahap pengumpulan informasi Dalam tahap pengumpulan informasi ini, kalian bisa memanfaatkan perpustakaan, seperti perpustakaan sekolah, perpustakaan kampus, perpustakaan daerah, atau perpustakaan umum. Selain perpustakaan, kalian juga bisa mencari berbagai informasi di internet. Dalam mencari informasi, kalian harus memilah bahan-bahan pustaka. Mana yang memang dibutuhkan, mana yang kurang dibutuhkan. Dalam proses pengumpulan informasi, kalian harus membuat ringkasan dari sumber bacaan, membuat kutipan, maupun wawancara terhadap sumber. Dalam melakukan wawancara ini, ada empat hal yang harus dilakukan antara lain. O menentukan orang yang tepat untuk wawancara O menyiapkan panduan wawancara O melakukan wawancara O mengolah hasil wawancara Tahap penulisan karya ilmiah Tahap yang selanjutnya adalah tahap penulisan karya tulis ilmiah Dalam tahap ini, kalian akan mulai dari tahap penulisan draft. Pada tahap ini, fokuskan perhatian pada gagasan. Tahap selanjutnya adalah tahap revisi Dalam tahap ini, kalian harus memperbaiki ide-ide dengan menambahkan, mengurangi, atau menata kembali isi sesuai dengan kebutuhan pembaca Tahapan selanjutnya adalah tahap penyuntingan Di sini kalian akan memperbaiki aspek mekanik tulisan seperti huruf kapital, ejaan, tanda baca, dan sebagainya Tahapan selanjutnya baru melakukan publikasi terhadap karya tulis tersebut Lantas bagaimana sistematika penulisan karya ilmiah Berikut ini sistematika penulisan karya tulis ilmiah 1. Judul 2. Nama dan kedudukan tim pembimbing 3. Pernyataan keaslian karya tulis ilmiah 4. Kata pengantar 5. Abstrak 6. Daftar-daftar 7. Bab 1 Pendahuluan Latar belakang masalah Perumusan masalah Tujuan penelitian Asumsi Hipotesis Metode penelitian Lokasi dan sampel penelitian 8. Bab 2 Kajian pustaka 9. Bab 3 Metodologi penelitian 10. Bab 4 Hasil penelitian 11. Bab 5 Kesimpulan dan rekomendasi 12. Daftar pustaka 13. Lampiran 14. Riwayat hidup penulis Poin penting Penulisan karya tulis ilmiah harus dilakukan sesuai dengan langkah-langkahnya Karena bentuk karya tulis ilmiah berbeda dengan tulisan lain Tahapan penulisan karya ilmiah antara lain Tahap persiapan, tahap pengumpulan informasi, dan tahap penulisan Terima kasih Salam bahasa dan sastra semua Referensi dari Kuiper.com Selamat menikmati